Cuaca kayak gini, enaknya minum yang dingin-dingin. Apalagi dengan yang satu ini nih, si Viral Dalgona Coffee. Buatnya super gampang, nggak lebih dari 5 menit. Bahan-bahannya juga murah, mudah, dan praktis. Mau tau gimana cara buatnya? Ikutin terus videonya sampai selesai. Terima kasih. Gulanya emak pake 5 saset. Per sasetnya beratnya 1 gram. Jadi, 2 saset kopi dan 5 saset gula diabetes. Pilihan untuk susunya boleh sama, digunain kayak orang-orang. Cuman disini emak rekomendasiin merek beer brand, karena karbohidratnya lebih rendah. Sama-sama free sugar, cuman beda di komposisi karbohidrat. Langsung aja kita masuk ke pencampuran. Kemudian masukin air 2 sendok makan. Emak nggak pake air panas, nggak pake air dingin juga. Pake air biasa aja juga bisa. Langsung kita mixer. Nah, ini proses mixernya ini nggak terlalu lama sih. Nggak sampe 5 menit, dia juga udah mulai ngembang. Nah, katanya pake kopi Nescafe Classic ini lebih cenderung tingkat keberhasilannya tinggi, karena si kopi ini mengandung pengemulsi ya. Tapi kalau pake merek lain, apalagi kopinya yang ada ampasnya, kemungkinan besar sih gagal. Nggak harus dengan merek kopi yang sama, hanya aja jenis kopinya itu wajib yang kopi instan, tanpa ampas. Nah, tuh kan udah mulai ngembang. Nggak nyampe juga 3 menit. Baru 2 menit dia udah mulai ngembang kayak gini. Nggak nyampe. Kayaknya bahannya udah mulai ngembang, dan warnanya udah berubah jadi lebih coklat dan terlihat lumayan creamy. Kita udahin aja ngemixernya pegel juga lama-lama. Nah, tuh. Hasilnya jadi lebih coklat warnanya. Oke. Langsung aja kita ke proses penyajian. Oke. Selamat menikmati. 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 Tidak. Oke dalgona coffee-nya sudah selesai Gak khusus untuk yang diabetes aja Yang normal juga bisa kali pake resep ini Karena tidak ada perubahan rasa manis Karena takarannya gak jauh beda sama gula biasa Hanya saja dalgona yang ini lebih aman dikonsumsi untuk yang diabetes Selamat mencoba di rumah Mak yakin dengan resep yang ini kalian semua pasti sukses buat dalgona Selamat mencoba